Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman pemirsa semuanya Juga teman-teman kukuru semua yang ada di seluruh Nusantara ya Apa khabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya Sihat-sehat saja Teman-teman hari ini saya ingin membahas tentang Bagaimana cara kita melaksanakan bercerita di taman kanak-kanak Ini kan biasanya ibu guru di dalam kegiatan bercerita Ada yang masih bertanya ketika masih di dalam kegiatan bercerita Mestinya kita tidak perlu bertanya dulu setelah kita memberitahukan bahwa Hari ini ibu guru ingin bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman Nah misalnya kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman Kita tidak perlu bertanya dulu lebih panjang lebar Cuma sekedar memberitahu siapa Nabi Sulaiman itu Nah tidak dengar cerita Nabi Sulaiman itu boleh Terus kita lanjutkan Nah sekarang ibu guru mau cerita tentang judulnya Nabi Sulaiman Kisah Nabi Sulaiman Nah teman-temanku anak-anak Biasanya kan guru-guru bercerita Teman-teman Teman-teman Siapamu dengar cerita Kan gitu ya Kalau dipanggung Mau ibu Nah sekarang coba duduk yang tertip yang rapi Guru mau cerita Nah guru bercerita Cerita lah tentang kisah Nabi Sulaiman begini 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 Sampai selesai semua ceritanya Nah sekarang Guru sudah selesai ceritanya Nah tadi kan guru sudah cerita Disitu kita lakukan tanya jawab Nah teman-temanku Coba sekarang Tadi ceritanya judulnya apa ya Jadi anak-anak menjawab tentang Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Terus ada yang menjawab Beda dengan yang kita ingin Kita tidak perlu mengatakan itu salah Oh iya Tadi tentang kisah Nabi Sulaiman Kita betulkan Kalau memang salah Nah kalau sudah benar Alhamdulillah Kita ucapkan bahwa Ih kakak sudah Menyimak ya Sudah pintar Sudah menyimak apa Lalu kita tanyakan Tokoh-tokohnya Apa yang terjadi di dalam cerita tadi Lalu nanti Nanti kalau ada anak yang Spontanita Menyatakan sesuatu Mungkin itu membuat dia Membuat suatu pernyataan ya Oh iya Bu Guru Kami sudah pernah mendengar itu Dari nenek Waktu kami bobo Itu kan kita harus menanggapi Jangan ketika anak Menjawab sesuatu Kita tidak menanggapi Apa yang dikatakan anak Purak-purak mengalihkan Atau sibuk Kita Jangan Kita harus Harus menanggapi Apa yang dikatakan oleh anak Kita harus menanggapi Apa yang dikatakan Oh iya Kapan neneknya cerita Itu Kemarin itu Oh iya Bagus Jadi abang sudah dua kali Yang mendengar cerita ini ya Serta ada anak lain lagi Yang dikatakan Kita harus tahu Harus menanggapi Apa yang Supaya Merasa dihargai ya Anak-anak ini kan merasa dihargai Walaupun dia masih kecil Dia punya perasaan juga Dia punya Apa ya Insting Dia punya Sama seperti kita Jadi kalau kita mendengarkan dia Berbicara Dia sangat senang Bahwa dia Akan mengakui Bahwa gurunya Yang terbaik Di dalam Selalu mendengar Apa kata dia Dan kita selalu Menghargai Pendapatnya ya Mungkin itu aja Pemirsa ya Langkah-langkah bercerita Kalau ada Masukan Ada Ada saran Boleh ya Di komen Supaya Channel saya ini kan Jadi lebih baik ya Mungkin ya Masukan-masukan Yang Memang membangun Itu sangat Diharapkan Oke Terima kasih Pemirsa Udah menonton Jangan lupa Di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih